Intro Selamat datang di mini-series video mengenai protokol komunikasi real-time. Mini-series ini akan terdiri dari 3 video. Yang pertama akan membahas arsitektur peer-to-peer. Yang kedua membahas evolusi protokol HTTP. Dan yang ketiga membahas protokol WebSocket dan WebRTC. Video pertama kali ini kita akan membahas arsitektur peer-to-peer. Nah, arsitektur peer-to-peer ini adalah counter product atau lawan dari arsitektur client-to-peer. Nah, tentu saja dengan kata lawan artinya tidak ada peran node yang berperan sebagai klien maupun server dalam arsitektur peer-to-peer. Kemudian, dalam client-server, arsitektur client-server, seluruh komunikasi akan terjadi antara klien dengan server dan sebaliknya. Nah, server dengan klien. Berapapun jumlah kliennya, klien dengan klien harus melewati server apabila ingin berkomunikasi. Dalam arsitektur peer-to-peer, seluruh komunikasi dilakukan secara langsung antara peer dengan peer yang lain. Nah, dalam konteks ini, hirarki antara peer satu dengan peer lain bersifat setara. Sehingga, apabila dalam client-server satu pihak sebagai pemberi, yaitu server, dan satu pihak sebagai peminta, yaitu client, dalam konteks peer-to-peer, setiap peer pada suatu saat dapat berperan sebagai pemberi dan pada suatu saat dapat berperan sebagai peminta. Dengan demikian, dapat terwujud sebuah kondisi yang disebut sebagai self-scalability. Jadi, semakin banyak peer yang tergabung dalam jaringan arsitektur peer-to-peer, sebetulnya beban yang harus ditanggung oleh network itu dapat dibagi ke semuanya, karena semuanya dapat berperan sebagai pemberi layanan. Nah, dalam hal ini, ada satu perbedaan utama kembali yang membedakan, karena dibutuhkan komunikasi langsung antara peer dengan peer yang lain, maka harus ada mekanisme di mana setiap peer dapat berbagi informasi identitas sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain. Detailnya akan dibahas di video ketiga yang membahas mengenai web socket dan portal PC. Beberapa contoh arsitektur peer-to-peer yang mungkin sudah banyak digunakan aplikasinya, diantaranya ada BitTorrent, Skype, Voi, dan juga Kahna. Nah, dalam konteks file distribution, sederhana, artinya servernya sebagai web server menyimpan sebuah file dan filenya diminta oleh klien, kita akan coba bandingkan secara matematis bagaimana distribusi file dalam arsitektur client-server versus peer-to-peer. Oke, jadi pertanyaan pertama, pentingnya adalah bagaimana kalau kita ingin membandingkan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan file dengan ukuran F dari satu server ke N-peers, begitu. Nah, jadi dalam konteks ini bukan server ya, jadi peer, begitu. Oke, jadi pertama, peer upload download capacity itu adalah sangat terbatas, begitu ya, resource-nya sangat terbatas. Sehingga bisa kita ilustrasikan, ada F, ukuran file yang ingin didistribusikan, ada US, upload server capacity, ada DS, atau DI, peer e-download capacity, tapi karena dalam konteks peer-to-peer, setiap peer juga bisa melakukan upload, tidak cuma server, begitu ya, jadi ada UI, peer e-upload capacity. Jadi, semuanya ini diilustrasikan dengan persamaan matematika seperti ini. Oke, sekarang kita mulai dari arsitektur client-server. Jadi, dalam client-server, setiap kali server ingin melakukan transmisi, dia harus melakukan uploading file ke client secara sekuensial. Sehingga, apabila dia harus melayani N buah client, dengan kata Lin, dia harus mengupload N buah copy. Oke, waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan satu copy adalah F dibagi US. F, ukuran filenya, US, upload server capacity. Itu hanya kalau satu copy. Apabila ada N copy yang ingin dikirim, yang ini restrisikan, maka N kali F dibagi US. Itu satu dalam konteks upload file oleh server. Client di sisi lain, dia juga harus mendownload file tersebut. Ya, sehingga setiap dari klien yang terhubung dalam arsitektur client-server ini, semuanya harus mendownload file tersebut. Bagaimana perhitungan waktunya? D minimum adalah minimum client download rate. Karena pasti download rate-nya beda-beda, satu klien dengan klien. Sehingga untuk mendownload file berukuran F, minimal download time untuk sebuah klien bisa kita rumuskan sebagai F dibagi D minimum. Ya, F dibagi D minimum. Nah, sehingga dari notasi tersebut, waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan F size file, file dengan berukuran F, ke N client dengan menggunakan pendekatan arsitektur client-server, itu bisa kita rumuskan menjadi seperti ini. DCS, waktu yang dibutuhkan untuk mendownload file oleh klien dari server adalah, kita akan cek mana yang lebih tinggi antara nilai N, F dibagi US, mana yang lebih lama, waktu yang dibutuhkan oleh server untuk mengupload file ke semua klien, atau F dibagi D minimum, waktu yang dibutuhkan oleh satu klien untuk mendownload. Mana yang lebih tinggi, maka itu adalah waktu minimum yang dibutuhkan untuk mendistribusikan file F ke semua nilai N. Perlu dilihat, ada notasi N besar. Artinya, semakin banyak klien yang terhubung dengan server, maka dia akan menambah kompleksitas atau waktu secara linienya. Nah, ini yang kita bisa lihat dalam arsitektur client-server. Bagaimana kalau kita lihat dalam arsitektur peer-to-peer? Oke, sekarang kita asumsikan saja namanya sama server, walaupun pada kenyataannya ini bisa kita katakan peer begitu. Pada suatu saat, satu peer lah yang berperan sebagai server. Pada arsitektur peer-to-peer yang mengupload hanya satu saja. Kenapa? Karena ya pada saat yang lain, node yang lain atau peer yang lain dapat ikut mengupload. Jadi, server hanya butuh satu kali upload saja. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengupload, hanya untuk satu copy saja. F dibagi D minimum. Nah, setiap klien tentu saja harus men-download. Sama notasinya F dibagi D minimum. Nah, yang membedakan, pada perspektif klien, dia juga bisa mengupload. Itu yang beda. Jadi, kalau dalam arsitektur client-server yang mengupload hanya server, dalam peer-to-peer, klien bisa ikut mengupload. Sehingga dia juga memiliki maksimum upload rate di sisi klien. Yang kita nyatakan sebagai US upload server ditambah agregat dari upload klien. Kenapa? Karena setiap klien bisa mengupload juga ketika dia sudah mendapatkan file tersebut. Nah, dengan kata lain, notasi waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan file dengan ukuran R kepada end-client dalam perspektif peer-to-peer menjadi berubah sedikit. D peer-to-peer menjadi, kita lihat, maksimum dari tiga komponen. Pertama, maksimum dari kapasitas server mengupload, F dibagi US, atau kapasitas dari klien untuk mendownload file, F dibagi D min, mirip ini dengan klien server, bedanya dengan servernya hanya butuh mengupload satu kali saja. Tidak perlu N kali. Atau, paling besarnya biasanya di sini nih, karena ada notasi N-nya. N, F, dibagi upload server plus agregat dari upload klien. Nah, yang membedakan, yang ada komponen N-nya pada arsitektur klien server itu adalah pemberat. Itu adalah pemberat. Sementara di sini, ini adalah pembantu, karena dia melakukan upload sama-sama. Nah, jadi sama-sama melakukan increasing linearly berdasarkan N, cuma kalau di klien server, itu menjadi pemberat. Kalau di sini, dia menjadi pembantu, karena dia membantu proses upload file. Ini menjadi perbedaan. Apabila kita lihat diagramnya, kalau kita plot dalam grafik dua dimensi, maka kita lihat, line server akan naik secara linear, sementara line server, sementara peer-to-peer, itu naikannya sedikit logaritmik begitu, sehingga sedikit lebih rendah dibanding, dibanding, jauh mungkin, lumayan lebih rendah dibanding, kenaikan beban pada arsitektur line server. Oke, nah ini contoh yang akan kita bahas, aplikasi yang menggunakan peer-to-peer, file distribution itu BitTorrent. Apa yang terjadi, apa algoritmanya bagaimana pada BitTorrent? Jadi, file yang akan didistribusikan, itu biasanya dibagi menjadi chunk yang lebih kecil. Jadi, file ukuran besar akan dibagi menjadi chunk yang lebih kecil, yang ukurannya 256 KB. Nah, peers yang tergabung dalam arsitektur, atau network peer-to-peer ini, dia akan both mengirim maupun menerima chunks of file. Jadi, kalau dia sudah menerima chunk of file, dia juga akan kontribute untuk mengirimkan chunk of file. Ada satu komponen tambahan yang disebut sebagai tracker. Tracker ini adalah sebuah node, atau peer yang berperan untuk memanage siapa saja members dalam jaringan, mencari tahu, mencatat informasi ID, IP, dan lain sebagainya dari setiap node yang masuk ke dalam jaringan. Oke, kemudian, torrent itu sendiri adalah istilah lain dari group of peers. Jadi, grup peers yang tergabung dalam peer-to-peer ini. Oke, jadi ketika pertama misalkan ada node yang baru masuk, atau peer yang baru masuk, let's say Alice, Alice datang, dia harus lapor ke tracker, kemudian dia juga akan mendapatkan informasi mengenai members yang ada dalam jaringan dari tracker. Setelah itu, Alice akan memulai menukar, saling bertukar chunks, dengan peer tertentu yang lokasinya paling dekat dengan dia. Misalkan seperti itu. Oke, kita lihat ilustrasinya satu persatu dengan lebih detail. Bagaimana mekanisme apabila Alice tadi baru bergabung, berarti isunya adalah peer joining torrent, begitu. Pertama kali sebuah peer join ke dalam jaringan bitoran, dia tidak memiliki chunks tentu saja, karena dia baru join. Tapi, seiring berjalannya waktu, dia akan mendownload chunk-chunks tersebut dari peer yang lain. Jadi, yang harus dia lakukan adalah, dia mendaftarkan diri ke tracker, kemudian dia mendapatkan informasi peer terdekat, kemudian dia connect, membuat koneksi jaringan dengan beberapa peer terdekat saja. Ketika dia sudah mendownload beberapa chunks, dia juga by default harus mengupload, berkontribusi ke peer lain yang belum mendapatkan chunks tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu pula, peer tersebut, si Alice dapat berganti neighbor, jadi berubah awalnya terhubung dengan ABC, nanti berhubung dengan EFG misalnya, ada mekanismenya sendiri. Di luar itu, peer juga punya hak untuk come and go. Jadi, dia bisa datang, bisa pergi sesuka mereka. Jadi, sebuah peer itu bisa jadi bersifat selfish, begitu ya, ketika dia sudah dapat download semua yang dia inginkan, dia bisa pergi. Kayak gitu. Ataupun dia bisa stay untuk contribute, membantu upload file. Jadi, itu kondisi yang mungkin terjadi dalam aksitektur. Ditor. Tapi, ada mekanisme yang diatur, sehingga orang-orang atau peer-peer yang persifat selfish itu tidak akan bertahan dalam jaringan Vitor. Oke, apa saja? Kita mulai bahas satu-satu. Tadi, kalau join the peer, sekarang bagaimana jika request Chang? Pada setiap waktu, kapanpun itu, setiap peer itu dapat memiliki tetangga yang berbeda. Secara periodik, sebuah peer, let's say di sini Alice, dia akan bertanya kepada tetangganya yang terkoneksi, list Chang mana saja yang mereka miliki. Kemudian, Alice akan merequest Chang yang belum dia punya kepada para peer tersebut, rears first. Artinya, kalau ada lebih dari dua peer yang memiliki Chang yang sama, tapi cuma ada satu peer, yang punya satu aja Chang, dia minta yang itu dulu. Itu ketika request. Selfish-nya belum terhandle di sini. Nah, ketika sending Chang, ini baru akan terasa. Ada mekanisme yang disebut sebagai teeth for that. Jadi, Alice itu hanya akan mengirimkan Chang ke empat tetangganya yang currently sending her Chang at highest rate. Artinya, Alice hanya akan mengirimkan Chang kepada peer yang sudah menolong dia sebelumnya. Kalau ada peer yang selfish, dia tidak akan masukkan peer itu ke dalam the highest rate peer. Jadinya dia nggak akan kirim Chang. Nah, ini mekanisme yang menarik, karena yang selfish-selfish tadi by default akan ter-filter. Jadi, ketika dia memilih the highest rate peer ini, other peers itu akan diabaikan, di-ignore, atau di-choke oleh Alice. dan mekanisme pemilihan the highest rate peer ini akan dilakukan setiap 10 detik. Jadi, akan berubah-ubah. Semakin seseorang contribute ke dalam network, dia akan mendapatkan chance untuk mendapatkan Chang lebih cepat, karena berstatus highest rate. Selain itu, setiap 30 detik, setiap peer secara random akan berganti tetangga, atau berganti naibu. Supaya apa? Supaya tidak ada peer yang kena chop terus-terusan. Jadi, dia akan optimis, artikly un-chop peer, dan setiap peer mungkin akan dapat kesempatan yang sama untuk saling berbagi. Jadi, kurang lebih seperti ini mekanisme ini. Pertama, Alice optimistically un-chokes Bob. Jadi, pada suatu saat, Bob terpilih menjadi 4 tetangga Alice. Kemudian, Alice becomes one of Bob's top 4 provider, karena Alice mengirimkan Chang ke Bob. Setelah itu, tentu saja Alice masuk menjadi highest rate. Dia akan mengirimkan, dan dia akan dikirimkan balik oleh Bob. Sedemikian, sehingga, setiap peer hanya akan terhubung dengan peer-peer yang berkontribusi terhadap jaringan. Sehingga peer-peer yang tidak berkontribusi, yang bersifat selfish, akan terlentas di jaringan secara otomatis. Nah, ini mekanisme, contoh dalam, dalam BitToran, yang memanfaatkan prinsip raksudekur peer-to-peer. Sampai sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video kedua mengenai, Involusi protokol high-tech. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!